Sabtu siang asap tebal membumbung tinggi dari sekolah menengah pertama Agustinus Kota Semarang, Jawa Tengah. Kebarakaran ini terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Hapi pertama kali dilihat dari ruang unit kesehatan siswa diduga akibat korseting listrik. Salah seorang siswa yang berada di ruangan tersebut langsung berlari keluar dan memberitahu guru. Kamu lagi? Keduran. Sakit. Terus? Saat itu ada pasap. Ada apa? Bangun kebakaran. Dengan cepat api membesar dan menghanguskan empat ruangan kelas termasuk perpustakaan. Sebelas unit mobil dinas pembadam kebakaran yang sampai di lokasi langsung berusaha menjinakkan si jago merah. Setelah bekerja selama 20 menit, akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Akibat musibah ini, para murid dipulangkan lebih awal. Dari informasi awal yang kita terima itu memang kayak dikonsulating. Konsulating memang ada di situ banyak-banyak ruang kayak OKS kasur. Dan di situ ada persihan, dia kena kasur. Terus, dia kan terus menambah-menambah-menambah. Kebetulan juga pas ada anak sekolah masih di situ. Mungkin ketakutan terus hilang. Tapi sudah berbesar.